Kemenparekraf dengan gencarnya mengeluarkan kebijakan untuk bangkitkan sektor ekraf. Mas Menteri pun mendorong pelaku usaha muda yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jawa Timur untuk berkontribusi pada program gemas bangga buatan Indonesia sebagai program yang menjadi wujud keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Pemerintah pun menargetkan kontribusi UMKM di tahun 2024 naik menjadi 65% dari 60% di masa pandemi. Mas Menteri berharap UMKM dapat menjadi tulang punggung sekaligus gerbang pemulihan ekonomi nasional untuk mencapai Indonesia emas di 2045.